Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel babang service Oke guys di kesempatan kali ini masuk servisan lagi ya Ini Oppo A31 new ya Yang layar full bukan Oppo A31 yang lama ya Nah ini Dan ini kendalanya kata yang punya itu pecah ya Nah ini kita lihat Wah ini guys di bagian bawah terutama ya Di pojok kanan bawah itu pecahnya udah Parah ya Oke Langsung saja kita eksekusi ya Pertama-tama kita buka dulu untuk slot kartu SIMnya Nah ini kita copot dulu ya untuk slot kartu SIM Ya setelah slot kartu SIM terbuka kita matikan dulu handphonenya ya Nah ini handphonenya akan kita matikan guys Oke Langsung kita buka area backdoor Untuk pembukaan backdoor itu kita gunakan bantuan plastik seperti ini ya Untuk pembuka backdoor itu untuk pembukaan pertama itu di dekat slot kartu SIM Karena di tempat slot kartu SIM itu disitu adalah bagian yang lembut ya Yang sedikit mudah dibandingkan bagian lain Kita pencungkelannya guys Nah ini kita buka untuk backdoornya Kita tekan fingerprintnya guys Karena ini fingerprintnya dia ada double tip yang menempel ke area backdoor Jadi kita tekan sambil kita angkat backdoornya ya Nah ini coba kita buat ruang lagi Nah seperti ini kita tekan langsung kita tarik backdoornya keluar Iya seperti ini guys ya Nah ini udah terlepas Nah setelah backdoornya kita buka Tahap selanjutnya langsung kita buka semua baut yang menempel di penutup area mesin atas ya Ini kita buka dulu semua bautnya guys Ya tadi saya percepat saja ya untuk proses pembukaan baut seperti biasa Selanjutnya kita buka untuk penutupnya guys Ini penutup area mesin ya Ini kita lepaskan dulu Setelah itu jangan lupa kita lepaskan Flexible fingerprintnya Nah ini kita lepaskan terlebih dahulu ya Setelah itu langsung kita copot untuk flexible battery Karena baterainya akan kita lepaskan guys Nah ini tinggal tarik saja sebenarnya ya Nah ini kita ketepikan dulu untuk plastik perlindungnya Setelah itu langsung kita tarik ya baterainya ya Tarik seperti ini aja guys Wah ini tangan saya sedikit licin ya Karena berkeringat Nah ini licin ya sebenarnya ini sangat mudah ya Seperti biasa kita penarikannya itu mudah Cuma disini terhemat karena tangan saya licin Ya jadi sulit dan saya putuskan Untuk bantu ya Nah ini saya coba lagi tetap gak mau ya tetap licin Oke daripada nanti malah ribet urusannya langsung saya congkel saja seperti ini Oke simple ya Karena tangannya sedikit licin tadi guys Nah ini saya gunakan bantuan besi tadi ya Oke ini untuk baterainya guys sudah kita lepaskan Selanjutnya kita Di bawah baterai itu ada plastik ya Ada plastik double tip Untuk penguat baterai atau penahan baterainya Biar gak goyang untuk di dalam HPnya ya Nah jadi ini kita ketepikan dulu Kita buat jalur untuk fleksibel LCD nya guys Nah ini fleksibel LCD nya Kita lepaskan selanjutnya kita buka untuk LCD yang lama guys ya Namun ini saya lihat sangat mengganggu sekali Ini tempered glass sisa Separuh gak nyampe lagi guys ya Ya jadi gak tau apa yang dipikirkan oleh yang punya Sehingga tempered glass yang sisa segini pun gak mau disingkirkan gitu loh ya Nah ini saya lepaskan saja Aduh ini udah gak sampai setengah ini guys Udah pecah lagi ya Oke langsung kita panaskan untuk LCD nya Disini saya menggunakan bantuan head gun ya Ini untuk pemanas stiker sebenarnya Namun bisa juga digunakan untuk pembukaan LCD Ataupun backdoor ya bebas Dan itu dikondisikan juga untuk sobat semua Kalau seandainya gak ada yang seperti ini Bisa gunakan hair dryer Bisa gunakan blower yang intinya itu untuk pemanas ya Nah ini kita kelilingin guys ya Kita kelilingin Agar ketika pencopotan LCD nya itu lebih mudah ya Ini untuk melembutkan lem-lembutnya guys Nah ini kita panaskan ya Ya tadi saya rasa udah cukup hangat Selanjutnya tinggal kita buka LCD nya menggunakan plastik mica guys ya Nah ini sudah sangat mudah ya Tinggal kita masukkan ke area paling bawah dari LCD nya guys Nah ketika udah masuk ya tinggal kita seset-seset saja seperti ini ya Nah ini kita seset-seset saja guys Ya saya tetap mau selamatkan LCD nya ya Karena tadi saya lihat LCD nya juga masih menyala Jadi ini akan saya selamatkan juga LCD nya guys Jangan sampai makin parah ya Walaupun di bawahnya itu nah ini bisa dilihat ya Tempat di bagian yang paling bawah itu sangat hancur sekali guys ya Wah ini pecahannya Nah ini pecahannya kita singkirkan ya Kita carikan tempat untuk membuang sisa-sisa pecahan kaca dari touchscreen nya ya Karena ini sangat berbahaya guys Kalau terinjak kaki Wah ini kaca touchscreen ini lumayan tebal ya Nah ini saya bersihkan dulu Ya setelah kita buka LCD Jadi seperti biasa kita bersihkan untuk sisa-sisa lem Ataupun pecahan sisa touchscreen nya yang menempel di area frame Ini kita bersihkan dulu guys Agar ketika pasang LCD yang baru itu jauh lebih presisi ya Oke ini kita bersihkan terlebih dahulu Oke kembali saya skip saja ya Proses pembersihannya mudah seperti biasa saja ya Nah ini sudah bersih Langsung kita sikat-sikat Kita bersihkan sisa-sisa debunya guys ya Nah saya lihat ada debu-debu yang menempel ya Saya bersihkan lagi ya Nah setelah kita rasa sudah bersih Ya tinggal kita pasang LCD yang baru ya Namun tetap kita pantau kembali guys Nah ini saya lihat di lensa kameranya itu ada sedikit debu Jadi saya belum menggunakan tisu Ini LCD yang baru sudah saya siapin Dan sebelumnya ini sudah saya tes ya Ini worth it Dan ini LCD nya sama dengan Oppo A5 20-20 Jadi kalau untuk Oppo A31 ini LCD nya sama dengan Oppo A5 20-20 atau Oppo A9 20-20 Nah ini bisa dilihat kameranya lensanya sudah bersih Dan untuk saringan speakernya sudah menempel ya Jadi tidak lepas tadi untuk penutup Untuk saringan speakernya Nah jadi langsung kita beri lem saja guys Namun kalau misalkan penutup speakernya lepas Kita cek di LCD yang lama ya Kalau menempel di LCD yang lama Kita ambil kita pasangkan kembali ke frame-nya guys Nah ini kita beri lem Disini saya menggunakan lem LCD Itu mereknya T7000 berwarna hitam Lem yang sangat sering saya gunakan guys ya Banyak sih untuk lem-lem LCD Ada B7000, E7000 ya banyak ya Ya tinggal dikondisikan saja untuk sobat semua ya Dan ini saya gunakan lem T7000 berwarna hitam Salah satu lem LCD yang saya rekomendasikan ya Karena ini untuk daya rekatnya itu bagus Dan proses pengeringannya juga tidak lama guys Kurang lebih 30 menit itu sudah kering Lebih lama lebih bagus sebenarnya ya Nah ini kita ratakan ya Untuk pemberian lem Itu seperti biasa guys Yang tidak harus tebal Yang penting rata ya Usahakan rata Tidak ada satu sisi pun yang tidak terkena lem Karena lem ini fungsinya untuk mempresisikan LCD Sekaligus untuk menahan cahaya Biar tidak keluar di area pinggir guys Jadi ini kita ratakannya tipis-tipis saja Tipis-tipis saja yang penting rata Ya ini sudah hampir selesai guys ya Pemberian lem Nah seperti ini kurang lebih untuk pencopotan LCD Jadi di HP Oppo A31 New ya Ini HP Oppo A31 yang layar full Karena Oppo A31 ini ada 2 tipe guys ya Ada Oppo A31 lama Itu Neo5 ya kalau tidak salah Neo5 dan ini Oppo A31 yang terbaru guys ya Itu LCD-nya sama dengan Oppo A5 2020 atau A9 2020 Dan ini sudah selesai kita berikan lem Sudah kita ratakan lemnya Tahap selanjutnya kita ambil LCD yang baru Yang sudah kita tes ya Nah untuk sobat semua di rumah Sebelum pemasangan LCD yang baru Itu kita tes terlebih dahulu ya Kita tes untuk pencahayaan kontrasnya Sama untuk touchscreen pengetikannya guys ya Kita cek secara keseluruhan Setelah kita rasa sudah worth it Sudah mantap ya Tinggal kita pasangkan saja Dan ini LCD-nya sudah saya tes sebelumnya guys ya Nah ini segelnya sudah kita lepas Kita bersihkan kita rapikan guys ya Selanjutnya ini ada plastik lem ya Untuk penutup double tipnya guys Nah yang hitam ini dia untuk menempel sebenarnya Anti panas ya Nah ini untuk biar fleksibelnya sesuai jalur guys ya Nah ini kita presisikan Kita buka tadi untuk lapisan double tipnya ya Seperti ini Langsung kita pasang dan kita presisikan guys Untuk sudut atas Kiri kanannya Sudut bawah Kiri kanannya Itu kita cek semuanya guys ya Kita presisikan semua Usahakan presisi Jangan sampai Jenjong ya Kalau bahasa kampung saya ya Jangan sampai mereng ya Jadi kita kondisikan Kita presisikan Usahakan serapi mungkin Setelah itu kita pasang untuk Fleksibelnya Fleksibel LCD Dan kita rapikan ya Nah menggunakan plastik seperti ini guys ya Ini kita rapikan untuk Fleksibelnya Sebelum kita tutup dengan plastik baterai ya Ini plastik untuk Penahan baterai guys ya Dia sejenis kayak lem juga Jadi baterai itu gak goyang-goyang guys Gak goyang inul ya Gak dangdutan di dalam handphone ya Nah ini Kita rapikan Kita presisikan Setelah itu kita pasangkan Baterainya kembali guys Kita rakit kembali ya Nah ini kita pasang Untuk baterainya Nah kita presisikan ya Setelah itu jangan lupa Fingerprint kita pasangkan Nah ini seperti ini guys ya Langsung kita coba Hidupin ya Bismillahirrohmanirrohim Jeng jeng Nyala guys ya Oke Ini udah Menyala Memang LCD nya sebelumnya Itu udah saya tes ya Dan ini tinggal kita pasangkan saja ya Oke ini kita Pasang tadi Untuk penutup area mesin atas ya Setelah itu Jangan lupa Kita pasangkan kembali Semua baut-bautnya guys Nah ini kita Pasangkan dulu ya Biar Mempersingkat waktu Saya skip Saja Oke Udah Selesai ya Terus kita lap tadi sedikit Di lensa kamera belakang Dan ini udah menyalah LCD nya guys Nah ini Berhubung ini handphone ditungguin Jadi saya bisa langsung nanya Sama yang punya ya Password nya berapa Ini kita tes untuk pengetikan Berfungsi dengan baik Normal semua Terus kita tes Pencahayaan Nah ini bisa dilihat ya Kita main-mainkan Nah ini kontrasnya main guys ya Oke saya rasa ini LCD nya Gak masalah Udah worth it Tinggal kita Pasangkan backdoor nya guys Nah ini kita Pasangkan backdoor ya Kita rapikan lagi Untuk plastik Baterai nya Nah ini kita rapikan Setelah itu Langsung kita pasang Backdoor nya guys ya Namun Ya Perlu saya sampaikan Saya mungkin Tidak sampai Pembersihan guys ya Cukup Sampai Pengepresan saja ya Tidak sampai kita Seperti biasa Karena ini HP nya ditungguin Sama yang punya Dan berhubung ini Service nya juga Malam ya Jadi udah hampir tutup Untuk tempat service Saya Dan usernya juga Perlu cepat ya Karena besok Dia gak ada waktu Gak sempat Jadi malam-malam Dia datang guys Dan ini mungkin Sampai ketika Saya karetin Saya Presisikan Dan saya press Menggunakan karet Itu langsung Dibawa pulang Sama yang punya ya Wah langsung Otomatis Keramah mata Ini saya Coba terangkan Kembali guys ya Nah ini Periksa Malamnya Aktif ya tadi Oke Langsung kita Bantu Press Untuk lemnya Itu menggunakan Karet gelang ya Hal yang Lumrah Yang sering digunakan oleh Tempat service Lainnya Selain saya pun Rata-rata mungkin Banyak menggunakan karet Karena untuk saya Pribadi Itu lebih yakin Menggunakan karet Ketimbang Menggunakan penjepit LCD Karena Pengalaman pribadi Ketika saya Menggunakan penjepit LCD Itu malah layarnya Yang tertekan oleh penjepit Itu malah kuning Jadi saya lebih yakin Menggunakan Karet Ataupun Double tip Ya Double tip Sorry guys ya Lakban Nah ini kita Press menggunakan karet ya Ya mungkin Ini memang Tidak sampai selesai Sampai ketika Pengepresan Itu handphonenya Udah langsung Dibawa pulang Sama yang punya Dan ya seperti ini Kurang lebih Proses penggantian LCD Di OPPO A31 Perlu diketahui Sekali lagi Saya ulangin OPPO A31 ini LCD nya Sama dengan OPPO A5 2020 Atau OPPO A9 2020 Ya itu Sama LCD nya Nah ini kita Presisikan untuk Pemasangan karet nya Guys Kita Press ya Agar ketika Dibuka nanti Ketika udah kering Dan dibuka itu Rapatnya Apa pemasangan nya Bisa presisi Dan rapi Guys ya Nah ini udah Selesai Dan kembali Kita tes lagi Kita tes ya Wah ini Sensor Wajahnya aktif Guys Ya ini udah Worth it ya Udah Mantap Di sudut-sudutnya Itu gak ada Keluar cahaya Dan kita tunggu Hingga Kering Dan ini siap Diserahkan kepada Yang punya Dan langsung Dibawa pulang Oleh yang punya Guys Oke Semoga bisa Jadikan manfaat Dan terus support Channel ini Bye bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax